Bupati Bantul Soeharsono mengaku sudah menandatangani sorat persetujuan pemberian alokasi dana tambahan ke seluruh kelurahan di Kabupaten Bantul. Tak tanggung-tanggung setiap kelurahan mendapatkan suntikan anggaran tambahan sebesar 1 miliar rupiah yang dikucurkan melalui program PIK. Bantuan yang diberikan tidak berwujud uang tunai, melainkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan proposal yang diajukan oleh masing-masing desa. Ya ini pokok, makanya sekarang tiap-tiap kelurahan atau kepala desa kita bantu 1 miliar itu. Biar untuk menaik infrastruktur, udah jelas itu. Kita bantul-bantul 100 miliar desa, bantu 1 miliar, 1 miliar semuanya. Jadi 75 miliar untuk benah-benah diusulkan, tapi tidak berwujud uang untuk apa yang diusulkan, sesuai dengan nominan berapa, 1 miliar itu pemerintah. Lurah Desa Guosari Rahmat Mas Duki menyebut baik, adanya program PIK dari Pemda Bantul untuk menambah dana desa dan anggaran dana desa. Menurutnya infrastruktur seperti jalan desa, jumatan desa masih banyak yang harus diperbaiki, karena dana desa selama ini belum bisa menyentuh seluruh program rehabilitasi infrastruktur. Di kelurahan Guosari, suntikan dana 1 miliar akan dipergunakan untuk membangun jalan tembus di dua titik dan pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan wisata. Terkait dengan 1M Pak Bupati itu kan mekanisme melalui PIK, Pak Guindikatif Kejamatan yang kita bahas dalam Usrem. Nah, untuk penentuan tersebut di desa Guosari itu ada beberapa titik, dua titik untuk pembangunan jalan tembus melalui sekitar 200-200, kemudian ada yang pembangunan di kawasan obyek wisata Gua Selarung. Adanya tambahan anggaran sebesar 1 miliar ini tentu saja disambut baik para lurah desa yang ada di Kabupaten Bantul. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan mengaitkan hal ini dengan pencitraan semata dan kental dengan kepentingan politis, mengingat Bupati dan Wakil Bupati Bantul keduanya akan maju dalam pilkada tahun ini.